kembali lagi guys seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe sebelum dulu lain dan saya nyatakan komentarnya ketika datar di Rambani dalam aksi pelawanan menentang gedah malam tadi guys sangat berdampak ternyata kepada pasukan The Rhinos pada pelari cepat yang biasa mengawal bola turun mengerjang dari sisi sayap membawa bola dari belakang dibawanya ke depan itulah jiri khas Sadir Rambani sebab mengalami kekalahan berterusan sebelum kalah menentang gedah The Rhinos harus takluk kepada KLCT 2-1 ditambah lagi di pemalukan tadi malam guys oleh Sabah 2-1 juga dengan melihat ini semua Sabah harus mencari pemain seperti Sadil dan nampaknya di Indonesia The Rhinos bakal menemukan pemain pelari seperti Sadil Rambani bersifat bola Indonesia yang ternyata pernah mendapatkan tawaran untuk berkarir di luar negara dia adalah Yaakob Sayuri guys pemain PSM Makassar yang pernah ditawari bermain di Liga Malaysia oleh KLCT namun ditolaknya Yaakob Sayuri pemain sayap sama seperti Sadil pelari cepat lincah dan penjaring gol jika Yaakob digandingan dengan Sadil pasti akan menarik melihat apa setiap pertandingan Sabah 2 sayap lincah kanan dan kiri nampaknya Datuk Ong Gimsi harus mempertimbangkan mengambil Yaakob Sayuri untuk Sabah jika tidak mau Sabah semakin tercorot kerana kehilangan rentaknya Sembali menunggu cenderah sedih sembuh tidak ada salahnya membuat satu percobaan dalam tim Mungkin saja Sayuri mau ke Sabah Oke guys itu saja untuk kali ini jangan lupa subscribe like dan senyata pegang komentarnya terima kasih salam mamayo bola Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya